Lihat wanita ini, tingginya 1,6 meter tapi beratnya hanya 50 kilo, sama sekali tidak ada lemak di tubuhnya, tulang rusuknya sangat kelihatan, tubuhnya juga terdapat bulu tebal, yang berguna melindungi diri sendiri, meskipun dia kurus sampai susah mendorong koper, tiap hari tetap melakukan sit up, makan pun lebih heboh, memasukkan makanan ke mulut dan mengunyah, kemudian memuntahkan kembali, itu sudah termasuk makan baginya, namanya Ellen. Karena kelebihan diet, menderita anoreksia nervosa, karena itu dia mengingat semua jumlah kalori makanan, mengaduk makanan di depannya, tetapi tidak memasukkan ke dalam mukut, tiap hari hanya hidup begini, keluarganya sangat tidak mengerti, dan juga sedih, terus mencari dokter dan obat untuknya. Kali ini, ibu tirinya membawanya untuk berobat lagi, pakar itu membuka pakaian Ellen, melihat tulang punggungnya, semua memar diakibatkan melakukan sit up, karena terlalu kurus, sehingga badannya muncul banyak bulu, dan dokter menemukan bahwa organ tubuhnya, secara keseluruhan sudah menurun. Dia memperingatkan Ellen, jika terus begini hidupnya tidak akan lama, dan yang paling menakutkan adalah, Ellen merasa dirinya masih baik, akhirnya, ibu tiri harus memaksanya ke panti jompo, mendapatkan perawatan profesional. Karena pasien yang tinggal di sini, tidak diperbolehkan menggunakan produk elektronik, kehidupan sehari-hari didasarkan pada sistem poin, makan, tambah berat badan maka akan mendapatkan poin, dan poinnya bisa ditukar dengan waktu bermain di ponsel, atau hak untuk keluar. Sebenarnya ini masih baik, yang membuat Ellen tidak tahan adalah, makan siang tiap hari, karena meskipun dia tidak makan, juga harus duduk di meja makan melihat orang lain makan habis. Ellen semakin kurus, tulang bahunya menonjol keluar, tetapi melalui timbangan, dia tersenyum, dan berkata, ini benar-benar buruk. Penyamaran yang gagal, suster memperingatkan dia, jika tidak ada lemak, tubuh akan mulai mengkonsumsi organ tubuh Anda. Tetapi dia tidak peduli, karena kurus membuatnya bahagia, dan mulai diet terus. Bahkan bencin dengan makanan, mengaduk-aduk saja sudah selesai. Tetapi saat malam hari semua ngobrol, seorang wanita hamil memberi tahu Ellen, setelah hamil dia baru merasa, harus memikirkan orang lain. Sebenarnya Ellen juga tahu, keluarganya sangat perhatian padanya, tetapi dia tidak bisa mengontrol keinginannya menjadi kurus. Bahkan ingin menipiskan lengan seukuran koin, tetapi yang dia tidak tahu adalah, pasien yang bernama Luke diam-diam memperhatikan dirinya, malah menggunakan poin yang disimpan untuk keluar. Ingin mengundang Ellen untuk makan malam, Ellen langsung setuju. Keesokan harinya datang ke restoran bersama, tapi yang disebut makan, yaitu memasukkan makanan ke mulut dan mengunyah. Kemudian memuntahkannya ke tisu, meskipun demikian, tetapi Ellen sangat senang, dengan pasien di panti jompo, lebih akur dan harmonis. Bersama-sama mereka mengadakan perayaan bayi untuk, ibu hamil yang melewati masa berbahaya dengan selamat. Luke juga mengambil kesempatan untuk mengaku cinta pada Ellen, akhirnya keduanya berpacaran. Hari ini saat makan, Ellen malah, membuka sebuah coklat. Ellen membuka sebungkus coklat, dan memotong kecil, kemudian meletakkan dalam mulut, dan menguyah pelan-pelan. Teman-temannya pun terkejut melihatnya, melihat Ellen menelannya, mereka lebih terkejut. Dia yang menderita anoreksia, akhirnya mau makan. Tetapi di malam itu, wanita hamil itu karena paksa muntah, membuat bayinya keluar. Ellen tidak dapat percaya, pasien yang terlihat positif. Ternyata diam-diam menyembunyikan obat ejakulasi, dan diam-diam paksa muntah simpan di bawah tempat tidur. Dan yang dibahas tiap hari adalah makanan yang mudah dimuntahkan. Bahkan Luke pun depresi. Semuanya palsu. Semuanya tetap tidak menyukai makanan. Termasuk dirinya sendiri. Dia semakin ingin kurus. Bahkan sudah melebihi batas kurus. Hanya tersisa tulang yang dilapisi daging saja. Pakar memberitahunya sehari lagi. Dia akan disambungkan alat penambah makanan. Ellen meminta tolong pada pakar. Tetapi pakar malah mengatakan. Yang dapat menolongmu. Hanyalah dirimu sendiri. Ellen pura-pura tidak mengerti. Kemudian berlari dari panti Jompo. Kembali mencari ibu kandungnya. Di rumah kecil pada malam hari. Ibunya merasa bersalah. Waktu dia melahirkan dia depresi. Sehingga tidak menjaga putrinya dengan baik. Kali ini dia ingin mencoba. Sekaligus mengobati dirinya dan Ellen. Dia memeluk Ellen seperti seorang bayi. Memberi dia susu beras yang dia buat dengan botol susu. Menidurkannya dengan lulabi. Mendapatkan kehangatan ibu. Ellen menangis. Malam itu dia memanjat gunung sendirian. Akhirnya kelelahan dan pingsan. Ellen duduk di ranting pohon. Menampilkan kulit yang sehat. Luke memandangnya. Kamu sangat cantik. Apakah kamu tahu? Keduanya berciuman. Kemudian Luke berkata. Kamu harus melihat. Ellen memandang ke bawah. Dirinya sendiri yang mati kelaparan. Dia terkejut. Di tangannya muncul sesuatu. Ellen meletakkan ke mulutnya. Dengan susah payah ditelan. Akhirnya dia sadar kembali. Dia mencoba mengecek nadinya. Bersyukur dia masih hidup. Ellen naik ke puncak gunung. Setelah melewati semua ini. Akhirnya dia mengerti. Dia memilih untuk memeluk orang yang dia kasihi. Dan kembali ke panti jompo. Karena kehidupan. Hanya satu kali. Memang semua ingin cantik. Tetapi gemuk kurus semuanya cantik. Melepaskan diri dari kesempurnaan dan sayangi diri. Hanya diri sendiri. Yang mampu menyelamatkan diri sendiri.